Kesalahan-kesalahan kecil yang berujung ke kegagalan besar. Saya tidak percaya dengan adanya kegagalan besar, pun dengan keberhasilan besar. Semuanya adalah untayan rangkaian waktu dan kejadian yang saling sambung menyambung. Ketika ada orang yang diminta untuk berbicara di atas panggung besar dengan ribuan hadirin, dia dengan mudah akan berkata, wah aku gak siap, belum persiapan, waktunya gak cukup, gak sempet, dan seterusnya. Saya melihatnya bahwa persiapan dia bicara di panggung itu adalah sebuah rangkaian sejak dia lahir. Belajar untuk mengucapkan kata pertamanya, kalimat pertamanya. Diskusi berikutnya, latihan jalan kakinya umur satu tahun, pertama kali memakai baju sendiri, dan seterusnya. Itu semua termasuk skill yang dibutuhkan di panggung itu. Dia sudah belasan atau puluhan tahun sebelum sampai panggung itu. Artinya semuanya saling berkaitan. Tidak ada gagalan besar, pasti dimulai dari kegagalan kecil. Gagal angkat telepon, gagal datang tepat waktu, gagal menggunakan kostum yang sesuai, gagal rekrut tim yang kompeten, gagal mengerjakan tugas tepat waktu, dan seterusnya. Sampai di ujungnya berujung menjadi kegagalan besar, atau kalau dalam bisnis bisa jadi kebangkrutan. Begitupun dengan kesuksesan besar. Pasti ada ratusan bahkan ribuan kesuksesan kecil yang terjadi sebelumnya. Itu yang memungkinkan untuk terjadinya kesuksesan besar. Tentu ada istilah orang pintar, orang rajin, pasti kalah sama orang beruntung, orang bejol. Saya setuju untuk kegagalan ini. Saya juga mempelajari bagaimana the science of luck ini. Tidak akan dibahas saat ini. Tapi biar gampang, gini aja. Biar unsur beruntung yang makin tinggi, Sudahlah, kita fokus saja pada rentetan kemenangan kecil ini, yang akan berujung pada kemenangan besar. Seperti video sebelumnya, konsistensi yang akan menjadi jawaban. Konsisten menang berturut-turut akan membuat kemenangan besar meningkat drastis kemungkinan terjadinya. Salah satu syarat terbaik untuk mengajari pikiran kita tentang hal ini, adalah dengan semakin sering kita masukkan program-program berhasil. Video-video yang menyenangkan, film-film yang feels good. Tentang kemenangan-kemenangan orang, ketemu sama orang-orang yang berhasil. Akhirnya data bahas tentang keberhasilan akan sering muncul. Selain itu, dengan berlaku seperti anak kecil, kita bisa merayakan keberhasilan sekecil apapun. Rayakan, rayakan, dan rayakan. Bukan, ini bukan mau ceramah. Bukan juga mau ngajarin macam-macam tentang konsistensi. Apalagi tentang cara untuk konsisten. Ini akan menjadi evaluasi diri, instruksi ke dalam. Dikatakan bahwa konsistensi adalah kunci kesuksesan. Karena suatu hal yang dilakukan secara konsisten akan berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menjadi action yang dilakukan setiap hari. Itu yang akan mendatangkan kesuksesan. Tony Robbins pernah berkata, It's not what we do once in a while that saves our lives. It's what we do consistently. Bisa dikatakan juga bahwa success doesn't come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently. Secara sederhana bisa kita analogikan dengan menggosok gigi. Satu dua kali, misalnya Anda menggosok gigi tiga jam atau enam jam. Terus Anda gak gosok gigi lagi enam bulan, itu gak akan bersih, gak akan sehat. Atau misalnya Anda pergi ke gym sepuluh jam, dua puluh jam bahkan hari ini. Kemudian Anda gak nge-gym lagi selama tiga tahun. Apa mungkin six pack? Mungkin enggak. Tapi ketika kita rutin melakukannya setiap hari, selama bertahun-tahun, maka hasilnya akan terlihat nyata. Nah, saya sendiri adalah orang yang cukup mudah terdistraksi ketika sedang melakukan sesuatu. Mampuan saya untuk fokus pada satu hal saja sangatlah minim. Itu salah satu kelemahan terbesar saya. Definisi fokus jika dibuat kepanjangan adalah follow one course until success. Ikuti, kerjakan, satu hal sampai selesai. Sampai tuntas, sampai sukses. Sebagai contoh, jika saya memulai bisnis fashion, ketika fokus, saya bisa menaruh seluruh energi dan atensi ke satu titik tersebut. Belajar dunia fashion, mengenal bahan, material, resource yang dibutuhkan, mengenal relasi, networking orang-orang di dunia ini, mulai dari supplier, kain, misalnya, manufacture, fashion designer, model, fashion sosialita, penggemar fashion, dan seluruh elemen yang terlebat dalam supply chain dan dunia fashion. Ini tentu butuh waktu yang bertahun-tahun untuk sampai puncak mata rantai dunia fashion ini. Misalnya kita pindah bisnis ke lain, let's say property, itu dunia yang berbeda sekali dengan semua komponen mata rantai yang berbeda juga. Jadi, memang kadang rumput tetangga terlihat lebih hijau. Tapi untuk bisa memiliki rumput seindah itu, ada perjuangan yang harus dilakukan. Perawatan yang konsisten perlu ditekuni. Saya sedang kembali belajar mengenai hal ini. Hal-hal apa saja yang akan saya konsistenkan, 5-10 tahun ke depan. Hal yang akan menjadi kelebihan saya nantinya. Keputusan yang akan saya syukuri ketika sudah menjalannya bertahun-tahun. Mari kita belajar konsisten bersama. Walaupun kita perlu bertanya juga, apakah hal yang sedang kita konsistenkan ini adalah hal yang benar? Kebayangkan kalau kita konsisten melakukan sesuatu yang salah, jangan-jangan kegagalan luar biasa sudah menanti di depan. Sambil latihan konsisten, mari sambil kita cek apakah yang kita lakukan dengan konsisten ini sudah hal yang tepat dan benar. Sambil latihan konsisten, menikmati konsisten, Terima kasih. Terima kasih.